Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Arna di channel ini masih eksis Hari ini kita akan belajar tentang teknik potong, lipat, dan juga sabuk Nah apa ya yang dimaksud dengan teknik-teknik tersebut dan bagaimana ya cara menggunakannya Simak video ini baik-baik ya adik-adik Teknik lipat, potong, dan juga sabuk merupakan 3 teknik yang bisa kita gunakan ketika kita akan membuat suatu karya seni rupa atau keterampilan Nah apa ya yang dimaksud dengan teknik potong? Teknik potong merupakan teknik yang memisahkan satu bagian dengan bahan atau material menggunakan alat bantuk seperti putih, pisau, atau bahkan menggaris Nah selanjutnya yaitu teknik lipat Teknik lipat merupakan teknik yang dikenakan untuk mengubah bentuk sebuah bahan atau material dengan cara melipat sesuai dengan garis dan pola yang telah ditentukan Sehingga menghasilkan tutup yang baru yang berbeda dengan hasilnya Nah teknik lipat ini tidak membutuhkan alat-alat khusus hanya membutuhkan pengetahuan tentang garis lurus Yang terakhir yaitu teknik sambung Teknik sambung merupakan teknik yang mampu menyambungkan bagian-bagian yang berbeda Baik itu bagian-bagian yang telah dipotong terlebih dan buruk ataupun bagian-bagian yang berbeda usurnya Sehingga menciptakan unsur yang baru Nah bahan yang digunakan dalam teknik sambung yaitu lem, jalur dan benang, kawat, dan lain sebagainya Adik-adik kira-kira kapan ya kita bisa menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung? Nah meskipun ketiga teknik tersebut bekerja dengan cara yang berbeda Namun ketiganya mampu membantu kita dalam menciptakan karya seni yang indah dan juga membantu kita dalam membuat keracinan Misalnya saat membuat karya seni origami ataupun membuat karya lain yang berbahan kertas ataupun kain Adik-adik kalian dapat menciptakan karya keracinan dari teknik potong, lipat, dan sambung Dengan mengikuti langkah-langkah cara pembuatannya pada modul Atau membuat ide keracinan lain dengan mencari pada sumber referensi lainnya Kalian juga dapat membuat dengan ide sendiri ya Tentunya pelajari dahulu beragam karakteristik bahan yang akan kalian gunakan Selamat mencoba dan selamat berkarya ya adik-adik semuanya Nah itu dia ya adik-adik, materi tentang teknik lipat, potong, dan juga sambung Adik-adik jangan lupa untuk 4 ketikannya di rumah ya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Beri like, komen, dan juga subscribe channel video edupasi eksis Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton